Shalom Bapak Ibu Julu renungan kita adalah berkat perjamuan kudus Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Masmur 23 ayat 5 Tuhan Yesus berkata kepada anda Ayo anakku nikmati hidangan ini Tetapi anda menjawab Tuhan aku tidak layak Tuhan Yesus telah membasu anda dengan darahnya Sehingga lebih putih dari salju Dan memenuhi syarat kelayakan Yang harus anda lakukan sekarang adalah Mengakui pengorbanannya yang sempurna Dan menerima undangannya dengan sukacita Dalam 1 Korintus 11 ayat 29 dan 34 Paulus mengajar gereja cara menerima perjamuan kudus Agar tidak menerima hukuman Kata hukuman pada kedua ayat ini adalah Kerima dalam teks asli Yunani Dalam konteks perikub ini Hukuman mengacu pada penyakit Kapan hukuman penyakit ini mulai terjadi? Ketika Adam berdosa Ketika Adam berdosa Kematian memasuki dunia Sehingga manusia menjadi lemah Tua, sakit, dan mati Jadi bukan Allah yang menjatuhkan hukuman penyakit kepada manusia Karena Yesus berkata Sebab Allah mengutusanannya ke dalam dunia Bukan untuk mengakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh dia Yonis 3 ayat 17 Allah tidak ingin mengakimi dunia Tetapi menyelamatkannya Kata Yunani untuk menyelamatkan adalah Sojo Yang berarti Melestarikan Menyembuhkan Dan membuat utuh Allah tidak ingin Anda menerita hukuman Yang sudah ada di dunia Allah memberi Anda cara Untuk bebas Yang dibayar oleh darah anaknya Allah ingin Anda sehat Tanpa penyakit-penyakit dunia Melalui perjaman kudus Jangan Anda dirampok dari berkat yang luar biasa ini Oleh ajaran yang salah Tentang perjaman kudus Terimalah kesehatan Kekuatan Keutuhan Dan kehidupan baru Dari Allah Inilah berkat perjaman kudus Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati